Intro Dari data yang dihimpun Satu Lantas Polres Tebo, lakal lantas di Kabupaten Tebo bulan Januari hingga bulan Agustus 2018 telah mencapai 27 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 21 orang. Korban luka berat sebanyak 11 orang, luka ringan sebanyak 41 orang. Kerugian material mencapai 639 juta rupiah. Kasat Lantas Polres Tebo AKP Ayani mengatakan bahwa lakal lantas didominasi oleh pengendara roda 2 menyusul roda 4. Kebanyakan terjadi lakal lantas disebabkan tidak tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas selain itu juga disebabkan masih banyaknya jalan berlubang di wilayah Kabupaten Tebo. AKP Ayani mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan mengharapkan agar masyarakat dapat menjadi pelopor berlalu lintas di Kabupaten Tebo khususnya. Rata-rata penyebab kejadian lakal lantas ini mungkin dari pengendara kita yang belum atau masih belum bisa tertib. Terutama dari pengendara kendaraan roda 2. Kebanyakan kejadian yang meninggal dunia ini diakibatkan oleh tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia. Terus juga dengan kendaraannya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini lebih banyak yang di bawah umur loh? Kalau untuk korban lakal lantas, kebanyakan itu adalah usia produktif. Usia produktif yaitu usia dari 15 sampai 40 tahun. Nah itu kebanyakan range usianya kecelakaan. Makanya kami dari Satuan Lalu Lintas mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati. Mari kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kita tertib sehingga kita bisa selamat sampai di tujuan masing-masing. Dari Jambi, Mas Mulhadi Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!